Halo, Purbu Edy kembali menyapa brand dari Youtube Anda. Di konten ini saya akan spil bagaimana saya melakukan rip cut pada lembaran plywood full, menggunakan table saw, dan juga bagaimana melakukan cross cut dengan aman. Seperti apa videonya? Yuk simak sampai selesai. Bagi teman-teman yang akan memulai berhobi kayu menggunakan table saw, semoga ada hal positif yang bisa diambil dari konten ini. Dan bagi teman-teman senior, jika ada kesalahan di konten ini, mohon dikoreksi. Pertama, kita siapkan lembaran plywoodnya. Kita letakkan di ujung table saw. Pada kesempatan ini saya menggunakan plywood full set dengan ketebalan 15mm. Dan tentunya, table saw yang akan kita gunakan sudah terkalibrasi dengan baik. Kita sejajarkan ujung plywood dengan fence, dan ini adalah waktu yang krusial untuk melakukan rip cut pertama. Karena semua beban plywood masih kita yang handle, pada saat seperti itu, saya menempatkan diri di sudut belakang lembaran plywood dengan tujuan mendapatkan kontrol yang full. Dengan posisi seperti itu, kita bisa mendorong plywood ke arah depan dan menggunakan badan kita untuk menjaga plywood tetap rapat terhadap fence. Dan tak kalah penting, pada saat melakukan rip cut, 90% pandangan kita fokus terhadap fence. Dan sisanya, sesekali kita melirik ke arah blade. Setelah mendapatkan sepertiga bagian plywood, maka kita bisa pindah ke arah belakang plywood, dan full mendorongnya ke arah depan. Dan untuk menjaga agar ujung plywood tidak jatuh atau nyumplang, maka di depan table saw, kita siapkan penyangga. Saya menggunakan saw horse untuk menjaga beban plywood yang sudah melewati blade table saw. Pada saat melakukan pekerjaan menggunakan table saw, kita setting tinggi blade hanya sedikit melewati ketebalan material yang akan kita potong. Tentu tujuannya agar lebih aman dan mengeliminir resiko yang akan muncul. Selanjutnya, kita akan coba melakukan rip cut pada lembaran plywood full dengan ketebalan 9mm. Dan tentunya akan lebih mudah karena plywood memiliki berat yang lebih ringan. Tekniknya sama seperti sebelumnya, kita sejajarkan ujung plywood dengan fence, kemudian posisikan badan kita di sudut belakang plywood, sehingga mendapatkan posisi kontrol yang full. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, waktu krusial pada saat melakukan rip cut lembaran plywood utuh pada saat memulai pekerjaan, karena sisi plywood belum semuanya menempel pada fence. Berapapun ukuran plywood yang akan kita rip cut, tekniknya sama saja, tentunya akan lebih mudah, walaupun demikian kita harus tetap fokus dan memperhatikan posisi tangan kita. Nanti seiring waktu, teman-teman pasti akan mendapatkan cara termudah, cara teraman untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Dan sekalian saya share, jika teman-teman membuat table saw atau membuat workspan untuk pekerjaan dengan beban sedang seperti ini, setahu saya tinggi dari meja adalah setinggi kepalan tangan kita masing-masing, karena belum tentu workspan yang saya gunakan akan nyaman jika teman-teman yang menggunakannya. Dan sekarang kita akan melakukan rip cut dengan ketebalan 7 cm, untuk melakukan proses ini tentunya kita memerlukan pustik untuk mendorong sisa kayu melewati blade table saw, karena jarak antara fence dan blade sudah terlalu mepet yang akan membahayakan tangan kita jika kita tidak menggunakan pustik. Teman-teman bisa melihat pustik yang selalu saya gunakan, bentuknya yang simple dengan handle yang tidak terlalu jauh dari material yang kita potong. Dengan bentuk seperti itu, saya masih bisa merasakan pergerakan kayu arahnya kemana, terutama untuk melakukan rip cut pada potongan kayu yang tidak terlalu panjang. Sekedar berbagi tips dari saya, jika teman-teman menggunakan table saw atau membuat table saw, usahakan area inserter atau area di dekatnya blade, diberi warna yang mencolok atau warna yang berbeda dari area sekitarnya. Dengan cara seperti itu, maka kita akan lebih waspada jika tangan kita sudah mendekati warna tersebut. Dan sepertinya pembahasan mengenai rip cut sudah cukup jelas, semoga teman-teman bisa mengambil poin positif dari pembahasan ini. Selanjutnya kita akan melakukan cross cut atau pemotongan melintang. Saat akan melakukan pemotongan cross cut, kita harus memastikan bahwa sisi material sudah benar-benar bersih dan lurus. Kita bisa langsung melakukan pemotongan cross cut seperti ini. Fokus kita tetap pada fence dan sesekali kita menoleh ke arah blade. Jika material yang kita potong cukup panjang, maka kita bisa meletakkan tangan kiri kita di sebelah sisi kiri blade, tujuannya hanya untuk mengimbangi pergerakan plywood tersebut. Dan nanti misalkan kita dapati salah satu sisi plywood tidak rata atau tidak bisa kita jadikan sebagai referensi ke fence, maka kita tidak bisa langsung melakukan cross cut dengan cara seperti ini. Solusinya kita akan menggunakan slider untuk mengatasi ketidak rataan salah satu sisi plywood yang akan kita jadikan referensi ke arah fence. Ketidak rataan sisi plywood akan diambil alih oleh runner yang terletak di bawah slider. Slider yang saya gunakan memiliki desain dengan meletakkan stopper pada bagian depan. Dengan desain seperti itu, maka kapasitas potong slider akan lebih lebar dan lebih cocok untuk melakukan cross cut pada panel-panel plywood. Bagaimana jika kita akan melakukan cross cut untuk pemotongan balok atau plywood dengan luas penampang yang tidak terlalu lebar? Pada kasus seperti ini, kita akan menggunakan mini cross cut sled yang tentu desainnya berbeda dengan slider yang kita gunakan sebelumnya. Untuk melakukan cross cut pada kayu seperti balok ataupun plywood dengan luas penampang yang tidak terlalu lebar seperti ini, kita akan menggunakan mini cross cut sled atau teman-teman juga bisa menggunakan meter bawaan dari table saw. Dengan jik seperti ini, maka kita akan lebih aman melakukan cross cut pada balok ataupun pada material plywood yang tidak terlalu lebar. Stopper yang terletak di belakang akan membawa material melewati blade secara bersamaan, sehingga akan terhindar dari adanya resiko kickback. Dan jika kita menginginkan potongan secara berulang dengan ukuran sama, maka kita bisa menambahkan stop block yang kita letakkan pada fence. Dengan adanya stop block, maka kita akan memberikan ruang antara fence dengan blade table saw, sehingga material yang kita potong tidak akan terjepit dan terbawa momentum dari pergerakan blade. Jika material yang telah kita potong terjepit di antara fence dan blade, di mana blade masih ke dalam keadaan berputar, maka keadaan seperti ini akan berpotensi menimbulkan kickback. Dan sepertinya, pembahasan mengenai cross cut juga sudah kita selesaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari konten ini, terutama bagi teman-teman yang baru memulai hobi kayu. Bagi teman-teman senior, jika ada kesalahan di konten ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, tinggalkan jejak di kolom komentar, silahkan jika ada pertanyaan. Baikkan jika konten ini bermanfaat, sampai ketemu di proyek selanjutnya.